ini kita mulai ini bagian terakhir di dalam bagian aqidah yakni robitotul aqidati mudof mudof ilah ya robitoh itu artinya ikatan ikatan aqidah tidak akan engkau jumpai satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir mereka itu saling mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya meskipun mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau ikhwanahum atau saudara-saudara mereka atau kerabat mereka surah al-mujadalah ayat 22 ayat ini ya menceritakan tidak ada orang beriman itu saling menyayangi orang yang memusuhi Allah ta'ala meskipun yang memusuhi itu adalah orang-orang yang dekat dari sisi kekerabatan hadihil ayatu ayat ini tuhadidu ma'alimas syaksiyatil islamiyah ayat ini telah membatasi ma'alim ma'alim tanda-tanda apa ciri-ciri ya ciri-ciri sama dengan alamat alamat alam alam alamun artinya bendera ma'alim ini tanda-tanda ciri-ciri ciri-ciri pribadi islam orang-orang yang punya keperibadian islam itu batasan cirinya disini terkait dengan akidah ayat ini telah melepaskan menghilangkan setiap hubungan dan ikatan darah wal korobati wal hasabi wal nasab kekerabatan hasab hasab itu silsilah silsilah tapi konotasinya ke yang baik kan di hadis ada tungkahul mar'ah liarba salah satunya wali hasabiha karena hasab jadi hubungan darah kerabat hasab maupun nasab dan ayat ini telah memutuskannya dan menjadikan seorang islam seorang muslim itu terlepas dari ikatan-ikatan tersebut sehingga seorang muslim kalau bapaknya non muslim dia tidak mewarisi bapaknya seorang muslim anaknya ternyata murtad anaknya tidak ada hubungan waris dengan dia bapaknya non muslim dia muslimah bapaknya tidak berhak jadi wali jadi putus hubungan itu dan tidak tersisa la itu artinya bisa jangan bisa tidak kalau ini artinya tidak bukan la nahi tidak tersisa artinya tersisa itu yang tidak ada lagi ikatan itu putus semua kecuali atas ikatan akidah atas agama dan hubungan akidah yang mengikat seorang muslim dengan yang lainnya maka tidak ada ikatan yang mengikat dia dengan saudaranya, dengan bapaknya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan kerabatnya kecuali ikatan akidah dan agama ketika tumbuh ikatan ini yakni ikatan akidah ini maka tumbuh pula ikatan-ikatan yang lain munbasiqah itu yang terpancar dari akidah maka dia tidak akan saling menolong tidak akan apa tasoharo tasoharo apa di kamus eh tanah soro menolong kalau musoharo itu berpesanan buat tasoharo itu apa eh soharo yuk saling menolong kenapa? saling menolong tidak ada ya disini tasoharo di kamus itu artinya pas juga tidak akan saling menolong tidak akan saling kawin-mengawinkan maksudnya tasoharo tidak akan berpesanan wala muwala ta tidak akan muwalah wala itu saling menjadikan wali menolong juga dan juga tidak akan ada pergaulan muasyarah illa fi hujuddin haddadahasyaru kecuali dalam batasan-batasan yang telah syariat batasi itu paham ini? gambaran sederhananya ya kalau orang itu berakidah Islam hubungan apapun itu tidak akan dipandang kecuali dalam batasan Islam orang tua muslim ya maka dia saudara akidah dan juga senasab orang tua misalnya musyrik maka hubungan dengan orang tua musyrik ini tidak bisa seperti orang muslim dengan muslim yang lain hubungannya sebatas apa yang dibatasi oleh syariat berperilaku baik tetap menghormati tetap mewarisi kadak kita punya uang bayar zakat tidak bisa walaupun muslim tidak bisa juga orang musyrik tidak kena zakat juga terus ibadah beda orang tua kita beda agama misalnya jadi syariat yang membatasi kalau ketemu ternyata di medan perang ya perang seperti kisahnya sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah orang tuanya di pihak kaum musyrikin menyerang kaum muslimin Abu Ubaidah itu ada di pihaknya Rasulullah dalam perang badar ketemu tidak bisa menghindar siapa lagi itu yang ada Abu Huzaifah Huzaifah dengan siapa Suhail bin Amr itu berhadapan di pihak yang berbeda termasuk ini ketika Sayyidina Abu Bakar Aswiddiq di Asbabun Nuzul ayat ini beliau mendengar bapaknya siapa nama bapak Abu Bakar sudah ingat nama bapaknya Abu Abu Kuhafah Abu Kuhafah eh nyaring disana Abu Kuhafah Abu Kuhafah ini mencela Rasul Abu Bakar mendengar tidak bisa sabar Abu Bakar ini dipukulnya bapaknya itu dipukulnya kemudian turun ayat ini ditanya oleh Rasulullah betulkah itu engkau mukul bapakmu ya betul katanya tidak bisa sabar dia menghina engkau ya Rasulullah jadi meskipun bapaknya sendiri padahal Abu Bakar ini orang yang sangat sayang kepada bapaknya tetapi bapaknya tidak diizinkan untuk menghina Rasul apalagi orang lain menghina Rasulullah s.a.w. dibukul oleh Abu Bakar jadi seperti itu tapi akhirnya walaupun begitu Abu Bakar tetap mendoakan supaya bapaknya ini masuk Islam yang akhirnya ketika Fathu Makkah bapaknya ini digendong oleh Abu Bakar mendatangi Rasulullah s.a.w. kemudian masuk Islam masuk Islam Abu Bakar waktu itu menangis nangis kenapa kira-kira bukan nangis bekas napar bapaknya beliau nangis itu nangis keingatan Nabi bukan nangis bahagia nyata bahagia bapaknya masuk Islam bahagia karena sangat ingin bapaknya masuk Islam tapi nangis lebih ingat baginda Rasul Rasulullah itu sangat ingin Abu Talib itu masuk Islam tetapi tidak kesampaian walaupun ini ikhtilaf di kalangan para ulama andai yang masuk Islam yang mengucapkan syahadat di depan engkau ini adalah Abu Talib nistaya Rasul akan sangat senang itu Abu Bakar beliau dapat kenikmatan senang kebahagiaan ingat yang yang dicintainya yakni Rasulullah nah ini sikap yang mesti kalian tumbuhkan juga jangan kita dapat kebahagiaan itu lupa dengan baginda Rasul Rasulullah itu gimana kondisinya mikirkan umat sekarang coba kalian renungkan sedihnya Rasulullah s.a.w. s.a.w. kalau umatnya itu tidak karu-karuan Abu Bakar itu begitu cintanya kepada Rasul kemudian kepada bapaknya cinta tapi dibatasi oleh akidah kalau dia yang dicintai karena nasab itu ternyata menentang Allah dan Rasulnya maka bisa putus nanti kalian setelah dewasa nanti mau cari istri sudah seneng-seneng bagus semuanya ternyata orang non muslim di apa jadi enggak turus kalau enggak mau enggak usah itu ikatan akidah itu begitu nah ini riwayat ketika berkata Abdullah bacaannya ini apa Abdullah Hibnu atau ini ini sebagai badal dari abdu Abdullah Hibnu Abdullah Hibnu Ubayyibnu Salul ketika berkata Abdullah bin Ubay bin Salul anahu in roja ilal madinati layukhrijannal a'adzu minhal azal jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia ngatakan bahwa kalau nanti kembali ke Madinah betul-betul akan mengeluarkan atau mengusir orang mulia dari Madinah itu al-azal orang yang hina ini dalam perang bakal enggak salah Bani Mustolik azal zalil zul sama kan artinya hina rendah jadi kata Abdullah nanti kalau kita pulang ke Madinah yang mulia akan mengusir yang hina maksud dia dia itu yang mulia akan mengusir Nabi mengusir Nabi inna ibnahu sesungguhnya anaknya punya siapa ini punya Abdullah anaknya Abdullah bin Ubay yakni Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya Abdullah itu yang namanya Abdullah juga Abdullah anaknya Abdullah anaknya Ubay anaknya Salul paham Salul punya anak namanya Ubay Ubay punya anak namanya Abdullah Abdullah punya anak namanya Abdullah Abdullah yang bapak ini yang munafik Abdullah yang anak yang muslim Jadi nama bapak dengan nama anak boleh sama Cuma nanti kalau di Indonesia nyambatnya ngali Atta Rasulullah SAW Dia mendatangi Rasulullah SAW Failnya siapa? Atta ini siapa failnya? Abdullah yang mana? Anak atau bapak? Anak Jadi anaknya ini mendatangi Rasulullah SAW Dan berkata Sesungguhnya sampai berita kepadaku Bahwasannya engkau ini ingin membunuh Abdullah bin Ubey Yakni bapaknya tadi Karena apa-apa yang telah sampai kepada engkau Yakni berita perkataan bapaknya tadi Yang mau mengusir nabi Maka kemudian Berita ini sampai kepada nabi Nabi ini dianggap oleh anaknya Nanti dihukum matilah bapaknya ini Karena mau mengusir nabi Kalau engkau itu mesti melakukan yang demikian itu ya Rasul Yakni menghukum mati bapakku Maka perintahkan aku saja Untuk mengeksekusinya Aku akan bawakan kepalanya kepada engkau ya Rasul Coba bapak dengan anak gitu Ini anak kepada bapaknya Demi Allah maka sesungguhnya Orang-orang Khazraj itu mengetahui Bahwasannya tidak ada seorang lelaki pun Yang lebih berbakti kepada orang tuanya Daripada aku Alasannya si Abdullah anak nih Kalau engkau mau membunuh Hukum mati bapakku Aku saja Al-Qujunya ya Rasul Demi Allah Orang Khazraj itu Paling berbakti kepada bapaknya Ya aku ini Sesungguhnya aku Aku takut Engkau memerintahkan selain ku Bayaktuluhu kemudian orang yang engkau perintahkan itu Membunuh bapakku Mengeksekusi mati bapakku Maka aku tidak bisa membiarkan diriku Untuk melihat orang yang membunuh Abdullah bin Ubay Ya ini bapakku itu Berjalan diantara manusia Maka aku bisa jadi membunuhnya Kalau ada engkau perintahkan orang lain Untuk mengeksekusi bapakku Nanti kalau aku ketemu yang mengeksekusi Kalau tidak sabar aku akan kubunuh dia Maka jadilah aku membunuh seorang mu'min Gara-gara seorang kafir Maka aku akan masuk neraka Ini alasan anaknya Maka Allah Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W bersabda Tidak bahkan kami akan berlaku lembut kepada bapak engkau Jadi kepada Abdullah kami tidak akan bunuh dia Tidak akan hukum mati Kami akan berkawan baik saja Selama dia masih bersama kita Duhirnya itu masih Tidak membuat usrek Tidak membuat akar Jadi kalau sudah lari ketemu musuh Bersatu dengan musuh ya musuhan Jadi kalau dia cuma begitu Tidak dihukum mati Ini riwayat Menunjukkan apa Bahwasannya Anak dengan bapak Walaupun sayang bagaimanapun Kalau bapaknya itu memusuhi Islam Tidak ada hubungan Tidak ada hubungan Ya sedih-sedih Tapi tetap hubungan dalam Islam Andai bapaknya itu dolem Dia anaknya jadi koldi Hukum-hukum Kalian misalnya jadi pejabat atau apa Misalnya hakim Hakim Islam Terus mendapati kerabat Yang kemudian melanggar hukum Diputuskan dalam hukum Tetap itu hubungannya Tidak ada hubungan kerabat Ini kisah di kitab Syirah Nabawiyah Ibnu Hisham Dan telah menyebutkan Ikrimah Ibnu Zaid Dan selainnya Kalau ini di Ibnu Kasir ya Di tafsirnya Sesungguhnya manusia Ketika mereka kembali Beriringan kembali Ke Madinah Waqofa abdullahu Abdullah ibn Abdillah Hadha ala Babil Madinah Maka Berhenti Abdullah bin Abdullah ini Yakni Abdullah Anaknya Yang Munafik ini Berdiri di depan Pintu gerbang Madinah Wa istalla saifahu Apa istalla saifahu? Istalla ada Saifullah al-Maslul Apa artinya? Gelarnya siapa itu? Saifullah al-Maslul Sehingga Allah Sehingga Allah Siapa namanya? Al-Maslul Al-Maslul Saifullah al-Maslul Pedang Allah yang terhunus Maslul Istalla itu artinya Menghunus Menghunus pedangnya Tahu ya? Menghunus pedang itu Sudah Sudah keluar dari Apa? Kalau ada ini Kumpangnya itu Baja'alannasu Ya murruna alaih Maka manusia yang lain itu Melewati Melewati Abdullah sang anak ini Balamaja abuhu Abdullah ibn Ubay Kuala lahu Ibnuhu Ketika datang Bapaknya itu lewat Maka Abdullah bin Ubay Abdullah Anaknya Abdullah bin Ubay Abdullah si anak ini Mengatakan Waro'ak Engkau mundur Ke belakang Engkau mundur Engkau Tidak boleh masuk Bapak Bapak engkau Engkau Tidak boleh masuk Madinah ini Hingga Rasulullah Mengizinkan Engkau Sesungguhnya Yang mulia itu Rasul Yang hina itu Engkau Waih Bapak Coba bisa begini Kalau kalian Sanggup Tidak Ketika datang Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Maka Si ayah ini Yang dilarang Masuk Madinah itu Mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Tentang Anaknya ini Fakala Ibnuhu Ya Abdullah Maka Berkata Anaknya Ya Ini Abdullah Wallahi Rasul Allah Layaduk Huluh Hatta Ta'azana Lahu Wahai Rasulullah Bia Nggak boleh masuk Bapakku ini Sampai Engkau Izinkan Ya Rasul Maka Rasulullah Izinkan Bapaknya Masuk Madinah Adapun Karena Rasulullah Telah Mengizinkan Engkau Adina Rasulullah Ini Ngomong Ke Bapaknya Rasulullah Sudah Mengizinkan Engkau Fajuz Al-An Maka Bulih Sekarang Untuk Masuk Ini Menunjukkan Apa Tadi Ikatan Antara Ayah Dengan Anak Kalau Orang Kejadian 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 Itu Jika Abdullah Bin Ubay Ini Ngomong Maka Kaum Yang Yang Akan Memberikan Teguran Mencelah Kalau ada Yang Mau Berkomentar Negatif Terhadap Kaum Muslimin Sudah Tidak Punya Power Lagi Abdullah Bin Ubay Pasca Kejadian Tidak Didengar Lagi Di Masyarakat Maka Inilah Ikatan Darah Nasab Itu Semua Itu Enteng Tata Semuanya Yang Tidak Ada Artinya Dan Terpotong Terputus Di depan Ikatan Akidah Dan Agama Itulah Si Anak Yang Beriman Dia Memilih Allah Dan Rasulnya Dibandingkan Ikatan Darah Dan Dagingnya Darah Dagingnya Inilah Dia Yang Dia Menerapkan Atau Menjalankan Perintah Allah Dan Perintah Perintah Nabinya Terkait Bapaknya Dan Tidak Menolak Dia Si Anak Ini Tidak Menolak Menolak Bahkan Bahkan Sampai Urusan Bapaknya Ini Dia Mengadu Kepada Rasulullah S.A.W. Dan Si Bapak Ini Menjadikan Rasul Itu Sebagai Wasilah Agar Menyuruh Anaknya Menyuruh Anaknya Untuk Mentolerir Dia Masuk Madinah Dimana Kedudukan Mereka Kau Muslimin Ini Terhadap Agama Mereka Dimana Kedudukan Kau Muslimin Terhadap Akidah Mereka Perhatikan Dimana Mereka Kedudukannya Terhadap Orang-orang Yang Terus Terang Menyampaikan Kekufuran Dan Kezindikan Walaukanu Aba'ahum Awabna'ahum Meskipun Mereka Itu Adalah Bapak-Bapak Mereka Atau Anak-Anak Mereka Awikwanahum Atau Saudara-saudara Mereka Orang-orang Yang Sekarang Mencelah Kau Muslimin Mencelah Agama Dimana Posisi Kita Dibandingkan Dengan Kisah Abdullah Putra Dari Seorang Munafiq Bapaknya Sendiri Yang Ngomong Itu Dilawannya Sekarang Ini Orang Yang Mencelahkan Islam Bukan Bapak Bukan Saudara Andai Itu Bapak Dan Saudara Dimana Posisi Kita Akidah Itu Mestinya Muncul Sampai Level Begitu Bukan Sekedar Akidah Ya Penting Hafal Rukun Iman Rukun Rukun Islam Akidah Yang Bener Ya Sampai Mengakar Kuat Sampai Muncul Kesikap Sikap Kepada Siapapun Termasuk Kepada Kerabat Disetandari Dengan Bagaimana Perintah Islam Menyuruh Bersikap Itu Ini Bukan Berarti Nyuruh Kurang Ajar Kalau Orang Tua Masih Muslim Beda Pendapat Gauh Muslimin Beda Pendapat Itu Tidak Begini Ini Terhadap Orang Orang Yang Menentang Islam Menentang Syariat Sesungguhnya Islam Telah Membolehkan Kau Muslimin Untuk Berbuat Baik Terhadap Orang-orang Kafir Yang Mereka Tidak Memerangi Kau Muslimin Atau Orang Kafir Yang Tidak Menolong Orang-orang Yang Memerangi Kau Muslimin Jadi Kalau Orang Non-Muslim Dia Baik Aja Ke Kita Kita Harus Baik Juga Ke Mereka Allah Berfirman Allah Tidak Melarang Kalian Dari Orang-orang Yang Tidak Memerangi Kalian Dalam Urusan Agama Kalian Dan Tidak Mengusir Kalian Dari Rumah Rumah Kalian Tidak Melarang Apa Tidak Melarang Kalian Itu Berbuat Baik Kepada Mereka Dan Berbuat Adil Kepada Mereka Sesungguhnya Allah Mencintai Orang-orang Yang Berbuat Adil Surah Mumtah Hanah Dan Allah Juga Berfirman Kalau Orang-orang Tua Maka 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 Jangan Jangan Ikuti Kedua Orang Tua Dipaksa Masyrik Masyarakat 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 Tapi Kawani Mereka Pergauli Mereka Di dunia Ini Dengan Cara Yang Ma'ruf Dengan Cara Yang Baik Ini Ayat Menyuruh Kita Berbuat Baik Kepada Orang Tua Kita Meskipun Orang Tua Kita Ini Musyrik Dosa Besar Menyekutukan Allah Tapi Untuk Urusan Fit dunia Urusan Dunia Perlakukan Dengan Baik Jangan Dipentak Jangan Di Caci Jangan Ini Orang Tua Neraka Neraka Terus Setiap Bari Kita Sambati Sarik Bapak Ibu Neraka Jangan Gitu Meskipun Ya Tapi Ajak Baik Baik Masuk Islam Kalau Bisa Kalau Enggak Bisa Pergauli Dengan Baik Kasih Hadiyah Jadi Yang Di Bagian Awal Tadi Itu Kalau Orang Orang Yang Menentang Kaum Muslim Urusan Agama Jelas Sikap Naa Waru Ya'an Rasulullah Sallallahu Sallam Annahu Qal Dirwayatkan Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Bahwasannya Beliau Bersabda Annahu Mangkana Ala Yahudiyatihi Au Nasraniyatihi Fa Innahu La Yuftanu Anha Bahwasannya Siapa Yang Ada Pada Agama Yahudi Mereka Atau Nasrani Mereka Kalau Mereka Baik-baik Tidak Menyerang Islam Tidak Membantu Musuh Kaum Muslimin Maka Mereka Tidak Boleh Di Fitnah Di Olok-olok Atau Dihina Tentang Keyahudian Atau Kenasronian Mereka Jadi Jangan Diledekin Itu Ada Patung Apa Itu Diledekin Jangan Dicelah Dihina Diganggu Tidak Diganggu Mereka Yuftanu Di Fitnah Diganggu Mau ibadah Silahkan Cuma Nanti Ada Hukum-hukum Syariat Bagaimana Kalau Di Lingkungan Kalangan Mereka Sendiri Tidak Tidak Tidak